Halo Sobat Umat Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti Hari ini kita akan membahas apakah berikdamer ini bisa dijadikan untuk bisnis Tapi sebelum lanjut jangan lupa di klik tulisan subscribe Dan jangan di skip ya videonya karena setiap detik dari video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian semua Berbisnis dan berdagang ini adalah dua hal yang berbeda Kalau berdagang itu keuntungannya bisa kita langsung rasakan Kalau berbisnis ini keuntungan atau hasilnya itu jangka panjang yang lebih besar Nah jika ditinjau dari segi waktu dan juga proses pengerjaannya Pebisnis dan juga pedagang itu juga berbeda Nah kalau pebisnis biasanya tidak bekerja sendiri Dan mereka biasanya memantau kerja bersama timnya Nah kalau pedagang itu biasanya masih bisa dilakukan sendiri Dan untuk dalam proses jual belinya juga masih bisa dilakukan sendiri Jika ditinjau dari segi waktu, pebisnis dan pedagang ini juga berbeda Kalau pedagang cenderung memiliki banyak waktu untuk mengawasi usahanya Sedangkan pebisnis itu biasanya sedikit waktu untuk mengawasi usahanya Mereka lebih memilih untuk mencari relasi Pada dasarnya pebisnis itu biasanya bermula dari pedagang Tapi tidak semua pedagang bisa menjadi pebisnis Karena tergantung dari prospek dan juga manajemen usahanya dalam jangka panjang Lalu bagaimana dengan budik damer? Apakah budik damer ini bisa dijadikan bisnis? Nah pada dasarnya budik damer ini dibuat untuk menjaga ketahanan pangan keluarga Jika untuk dijadikan bisnis, saya belum bisa menjawab ya Tapi jika dilihat untuk berdagang, budik damer ini bisa dijadikan sebagai media berdagang Nah apapun yang saya sampaikan di video ini adalah sebagai referensi dan gambaran umum Untuk kalian semua Angka-angka yang nanti saya sampaikan Ini mungkin saja berbeda di tiap-tiap daerah Ini yang saya sampaikan ini menurut perhitungan di daerah saya sekarang Sekarang coba kita hitung untuk satu set budik damernya Nah mulai dari ember Kita beli ember ukuran 70 liter Nah disini biasanya dijual itu harganya 80-100 ribu Kebetulan kita dapat harga terendah 80 ribu Jadi kita hitungnya harga terendah dulu ya Nah untuk gelas plastik ini ada yang isian 50 peaches Itu harganya 12 ribu Dan untuk kawat biasanya dijual atau dibeli itu per kilo Dan tergantung tebalnya kawat Dulu sih kita belinya 10 ribu Jadi dulu banget sekarang tinggal pakai aja Nah banyak sedikitnya yang diperlukan kawat ini Tergantung nanti seberapa panjang kalian memotong kawat Untuk dipasang ke gelas plastik itu Jadi untuk gelas plastiknya Di dalam satu ember itu Biasanya kita perlunya hanya 12 peaches Nah kalau dihitung-hitung Nah kalau dihitung perpeachesnya itu Maksud saya dalam satu ember itu Harga untuk gelas plastiknya Kurang lebih 2.880 rupiah Nah jika di total-total Ini harga ember Dan sampai ke kawat itu 80 ribu Tambah 2.880 Ditambah kawatnya kita hitung aja Kurang lebih 500 rupiah ya Jadi kurang lebih itu 83.380 Ini biasanya modal awal yang kita gunakan Nah mungkin kalau misalnya kalian beli ember Lebih banyak Mungkin harganya lebih murah ya Jadi modalnya itu lebih rendah dari yang saya sebutkan tadi Nah dari sini saja Sudah bisa kita lihat Peluang usaha dari budik damer ini Satu kit Budik damer ini Biasanya itu dijual Kisaran 130 sampai 150 ribu Kenapa mahal? Karena bukan hanya mencari profit ya Tapi juga disini Ada ilmu Waktu dan juga tenaga Nah pastikan kalau kita menjual Starter kit itu Pasti kita akan berusaha Untuk bagaimana produk kita Diminati banyak orang Jadi pasti kita akan berusaha Untuk membuat produk kita Menjadi lebih menarik Misalnya Ada yang request nih Untuk tutupnya Di modif Apakah kita bisa menjualnya Apakah kita bisa membuatnya Nah pasti kita berusaha tuh disitu Gimana ilmunya Terus juga gelas plastiknya Mungkin aja kalian tuh Biar bagus Lubangnya tuh pake solder Gitu kan biar cepet juga Jadi kan ngabisin listrik juga Nah itu dia Kenapa Harga dari Starter kit ini Bisa lebih tinggi Daripada modal Nah apalagi Misalnya kalian bisa membuat Ember yang di modif Agar naik kelas Pasti juga Harganya akan semakin tinggi Di pasaran Kalau kalian ingin murah Kalian bisa mencoba Untuk membuatnya sendiri Tapi kalau misalnya Kalian tidak mau ribet Bisa langsung menghubungi Penjual-penjual Yang ada di daerah kalian Nah untuk di daerah Denpasar Bisa hubungi kontak Di bawah ini ya Semoga membantu Sekarang kita lihat Prospek hasil dari Pasca panen Budik Damer ini Nah kalau kami pribadi Kami lebih recommended Untuk menjual Olahan dari Budik Damer ini Nah tadi kan Kita totalnya 83.000 sekian Nah di bulatin Jadi 84.000 Belum lagi Ditambah kangkung Dan juga arang Kangkung itu Biasanya kami beli Yang ukuran 500 Seed Disini dijualnya 15.000 Dan juga arang Kamarin sih Kami belinya 10.000 Satu kresek Mungkin kurang lebih Satu kilo ya Dan itu pun Arang ini Bisa dipakai Beberapa kali Nah mungkin Kalian bisa Membuat arang Mungkin Jadi kan bisa Menekan kos Atau mungkin Kalian bisa Menjual arang tersebut ya Jadi kan Lumayan tuh Juga bantu Bantu-bantu Modalnya Seperti itu Belum lagi Bibit lele Nah bibit lele Yang biasa kami beli itu Ukuran 6 cm Nah harganya sih Biasanya tuh 300 sampai 350 rupiah Untuk modal kangkung Ini Biasanya itu Satu cup Kita isi Itu pasti 10 batang Jadi Satu ember Pasti memerlukan 120 batang Nah karena kita Sudah semai Di luar Jadi Ini sudah pasti Hitungannya 10 batang Dan untuk Arang Ini hanya perlu Sebagai penyangga Saja Dan sebelumnya Sudah pernah kita share Untuk caranya Menanam Bisa dicek juga Dan Untuk Bibit lele Itu biasanya Kita beli Sebanyak 50 ekor Jadi Untuk bibit kangkungnya Kita Anggap aja Kurang lebih Harganya itu 3.600 Dan Untuk arang Kita hitung aja 500 rupiah Dan Untuk bibit lele Kita pakai harga terendah Tadi 300 rupiah Kali 50 ekor Jadi 15.000 Nah Kalau di total-total Dari Awal Ini Kurang lebihnya 104.000 Nah Belum lagi pakan Tergantung kalian Ingin memilih Pakan alternatif Atau Pakan full pellet Nah Kalau kami itu Kami selalu Menggunakan pellet Jadi Belum Mencoba Untuk menggunakan Pakan alternatif Nah Ukuran pakan ini Karena Lele Berbeda Ukuran Yang kami punya ini Jadi Pakannya itu Ada 3 ukuran Yang paling kecil Sedang Dan juga yang besar Nah Yang kecil itu Biasanya kami beli Kisaran 11.000 Per kilonya Yang sedang itu Biasanya 10.000 Dan Yang paling besar itu 7.000 Nah Tadi kan Bibit lelenya itu 50 Pijis Pijis Ekor Nah Misalnya kalian mengharapkan itu Menjual Lelenya langsung Siap goreng Misalnya 1 kilo itu Kalian menargetkan Berisi 10 ekor Jadinya kan Kita nanti Dapatnya 5 kilo Nah Itu pun Kalau misalnya Bibit lele ini Semuanya hidup Dalam Selama Perjalanan Dan Tergantung dari Keterampilan kalian juga Nah Seperti yang sudah Saya sampaikan Pasti Ada saja Faktor Yang tidak bisa Kita kendalikan Sehingga Mungkin saja Saat Tebar bibit Tebar Ikan Dan juga Saat Panen Itu Jumlahnya Berbeda Nah Kalau misalnya Kalian ingin Menjual Lele siap goreng Ini kan Pasti harganya Berbeda Di setiap Pasaran Dan juga Daerah Masing-masing Misalnya Harga per Kilonya itu 20.000 Sampai 27.000 Kalian punya 5 kg Ikan Jika dikalikan Dengan harga terendah Itu 20.000 Jadi kan Kalian dapatnya 100.000 Nah Belum lagi Pakan Dan juga Kalian Panennya Kurang lebih 2 bulan Berpanen Belum lagi Ada lele Yang Yang mati Misalnya Jadi kan Mungkin saja Kurang dari 5 kg Nah Belum lagi Kangkung Kangkung ini Kan Biasanya kita Panen itu 27 hari Seperti yang Kita tahu Bahwa Kangkung yang Mantah itu Di pasaran Dijualnya Sangat murah Nah Kalau Misalnya Kita jual Berapa sih Kita dapat Berapa kilo Kita dapat Kangkung Di dalam Satu ember Yang kita punya Nah Tapi Kalau misalnya Kalian punya Komunitas Seperti itu kan Pecinta Sayur organik Mungkin saja Harganya akan Lebih tinggi Tapi Jika dihitung Misalnya Kalian jual Ke Pedagang Biasa Mungkin saja Dalam Satu Kali Panen ini Belum bisa Menutupi Modal yang Kalian Keluarkan Nah Kalian bisa Memilih Apakah Kalian akan Tetap Berdagang Hasil Mentah ini Ataukah Hanya Untuk Dikonsumsi Bersama Keluarga Sekarang Kita lihat Dalam Bentuk Olahannya Seperti Yang kita Buat Saat ini Kita itu Membuat Olahan Keripik Kangkung Nah Untungnya Memang Jauh Lebih besar Dari Yang Hasilnya Jika Dijual Langsung Dan Kami Juga Sekarang Tidak Perlu Mengeluarkan Uang Dari kantong Kami Sendiri Dalam Proses Pemeliharan Berdik Damai Ini Jadi Dapat Dikatakan Modal Kami Ini Sudah Balik Tapi Belum Terlihat Untung Yang Signifikan Karena Memang Dalam Pemeliharaan Berdik Damai Ini Sama Proses Ini Kami Banyak Sekali Membeli Peralatan Dan Bahan Bahan Yang Sifatnya Opsional Di Dalam Berdik Damai Misalnya PH Meter EM4 Garam Bibit Tanaman Nah Bibit Tanaman Ini Mulai Dari Kangkung Kangkung Itu kan Pasti Saya Beli Terus Juga Ada Cabai Tomat Pak Choy Dan Lain-lain Pokoknya Dan Juga Ada Tripod Untuk Keperluan Shooting Ini Modal Ini Bisa Balik Karena Kami Menjual Keripik Kangkung Ya Memang Sih Tidak Banyak Karena Kami Baru Bisa Menghasilkan 2-3 Kilogram Kangkung Mentahnya Dan Ini Juga Belum Diikuti Dengan Panen Lele Untuk Lele Ini Kami Rencananya Ingin Membuat Olahan Dan Lele Ini Belum Kami Panen Karena Ada Berat Yang Kami Tentukan Untuk Bisa Dipanen Dan Juga Jika Kami Ingin Mengkonsumsi Lele Secara Langsung Juga Bisa Dibuat Olahan Untuk Dijual Juga Bisa Jadi Kami Tidak Perlu Khawatir Dengan Ketersediaan Pangan Di rumah Nah Dari Ulasan Tadi Kami Pribadi Lebih Menyarankan Untuk Menjual Kit Budik Damer Dan Juga Olahan Dari Budik Damer Nah Ini Kan Masih Skala Berdagang Kalau Untuk Berbisnis Kami Sendiri Belum Bisa Menjawab Karena Kami Belum Tahu Prospek Kedepannya Tapi Jika Teman Teman Sudah Ada Yang Sampai Ke Bisnis Mungkin Bisa Dibantu Ditulis Di kolom Komentar Nah Kami Juga Ada Rekomendasi Rekomendasi Apa Saja Yang Bisa Dijual Di Dalam Dari Dari Ini Yang Pertama Itu Sudah Pasti Starter Kit Nah Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Sudah Ada Analogi Analoginya Nah Mungkin Juga Misalnya Kalian Bisa Membuat Inovasi Dalam Ember Budik Damer Misalnya Dengan Penambahan Airator Filter Dan Lain Sebagainya Tapi Dengan Gaya Minimalis Dan Juga Tidak Mengurangi Magna Budik Damer Jadi Nilai Jualnya Pasti Akan Lebih Tinggi Dan Yang Kedua Tadi Sudah Sempat Saya Sampaikan Jika Kita Dapat Mengolah Hasil Panen Budik Damer Ini Nilai Jualnya Juga Lebih Tinggi Misalnya Kalian Membuat Lili Dengan Bumbu Yang Kemasannya Dibuat Seunik Mungkin Misalnya Ada Juga Yang Buat Abon Nugget Dan Lain Sebagainya Pastikan Apalagi Misalnya Kita Bisa Membuat Inovasi Inovasi Yang Lainnya Nah Pasti Akan Meningkatkan Daya Jual Produk Kalian Yang Ketiga Adalah Aksesoris Nah Misalnya Kalian Punya Grup Atau Komunitas Dalam Budik Damer Kalian Bisa Menjual Kaos Topi Tas Misalnya Karena Sekarang Belanja Tidak Boleh Pake Kresek Jadi Mungkin Bisa Dibuatin Potebek Yang Ramah Lingkungan Gitu Kan Terus Juga Bisa Buat Mungkin Sampol Buku Kan Sampol Buku Terus Juga Pensil Atau Pin Mungkin Stiker Mungkin Ini Bisa Bisa Ladang Usaha Untuk Kalian Yang Keempat Adalah Menjual Bibit Ikan Dan Benih Tanaman Nah Misalnya Kalian Membeli Bibit Ikan Di dagang Ikan Itu Ukuran 6 cm Terus Kalian Sudah Pelihara Selama 2 minggu Mungkin Ada Yang Nawar Bibit Ikan Kalian Nah Ini Juga Bisa Jadi Ladang Usaha Untuk Kalian Dan Juga Untuk Benih Tanaman Mungkin Kalian Membeli Bungkus Besarnya Benih Tanaman Nah Sekarang Itu Kan Ada Yang Ukuran 1 kg Nah Misalnya Kalian Mau Repack Tapi Perlu Diperhatikan Juga Untuk Expired Biar Nggak Rugi Di Kalian Juga Terus Biasanya Juga Kami Rutin Menyemai Tomat Dan Juga Cabai Nah Biasanya Itu Kan Seminggu Mereka Sudah Tumbuh Nah Kalau Misalnya Ada Yang Nawar Yaudah Kita Jual Aja Yang Kelima Adalah Edukasi Budik Damer Nah Ilmu Yang Kita Punya Jangan Kita Pendam Sendiri Pengalaman Yang Kita Punya Juga Jangan Disimpan Sendiri Karena Ada Baiknya Itu Kita Berbagi Hal-hal Yang Positif Tentang Budik Damer Ini Nah Hal-hal Yang Positif Ini Bisa Kita Sharing Melalui Blog Konten Kreator Seperti Kami Artikel Yang Nanti Bisa Dikirim Ke Media Cetak Ataupun Media Online Menjadi Penyuluh Misalnya Ke Desa Dan Lain Lain Nah Untuk Edukasi Budik Damer Ini Kita Tidak Berbicara Bisnis Ataupun Dagang Tapi Cenderung Bagaimana Bisa Bermanfaat Untuk Orang Banyak Dan Berbisnis Ataupun Merdagang Itu Bukan Hanya Berbicara Profit Tapi Juga Bagaimana Produk Yang Dimilikinya Itu Juga Dapat Bermanfaat Untuk Orang Lain Jadi Sebaiknya Baik Berdagang Ataupun Bermisnis Kalian Tetap Ingat Untuk Bermanfaat Bagi Orang Banyak Nah Berbisnis Ataupun Merdagang Di Dalam Dikdamer Ini Tergantung Dari Kemampuan Kalian Melihat Peluang Nah Seperti Saat Pandemi Seperti Ini Jangan Hanya Melihat Kesulitan Tapi Juga Lihatlah Peluang Di Dalam Kesulitan Tersebut Saya Harap Setelah Teman-teman Menonton Video Ini Teman-teman Bisa Lebih terbuka Pikirannya Bisa Bisa Melihat Segala Sesuatu Sebagai Kesempatan Baik Itu Jangka Panjang Atau Jangka Pendek Dan Tidak Hanya Pada Sektor Budi Damer Ini Mungkin Juga Di Sektor Sektor Lain Kalau Kita Kehilangan Pacar Teman Keluarga Ataupun Pekerjaan Itu Merupakan Suatu Hal Yang Biasa Tapi Jangan Sampai Kita Kehilangan Keberanian Untuk Memulai Apapun Yang Kita Inginkan Selama Hal Itu Positif Dan Tidak Merugikan Orang Lain Sekian Dulu Video Sharing Hari Ini Bertanilah Sesuai Dengan Kenampuan Secara Tulus Ikhlas Kalian Akan Mendapatkan Kebahagiaan Di Dalam Bertani Bagaimanapun Metode Yang Sedang Kalian Jalani Jika Bermanfaat Jangan Lupa Dishare Jika Suka Jangan Lupa Klik Like Jika Tidak Suka Langsung Saja Dian Diklik Tulisan Subscribe Sampai Jumpa Di Video-video Kami Selanjutnya